Pemirsa jika Anda sudah bosan dengan menu kue lebaran seperti kue kering dan polo yang banyak dijumpai di setiap rumah. Namun kali ini Anda mungkin bisa mencoba salah satu menu andalan masyarakat Morajambi di saat kumpul bersama keluarga di hari kemenangan Idul Fitri 1444 Hijriah. Menu tersebut adalah kue buaya berendam yang memiliki tekstur kenyal dan lembut serta memiliki rasa manis dari inti kelapa dan rasa gurih dari santan kelapa yang menjadi ciri khas kue buaya berendam. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Dan Pemirsa Berita Jek TV juga dapat diakses melalui Youtube resmi Jek TV dan jaring media sosial di bawah ini. Terus berbaru informasi Anda melalui saluran berita resmi Jek TV. Akhir kata saya Hamida Rizky pamit undur diri, selamat siang dan sampai jumpa. Jek TV Inspirasi Kita. Meski kue buaya berendam ini tidak tahan lama seperti kue kering, namun kue buaya berendam ini banyak sekali pemidatnya di saat berkumpul dengan sanak saudara di saat lebarat. Kue ini juga sering dijumpai di pasar tradisional atau pasar beduk. Namun kue buaya berendam ini juga bisa disajikan saat merayakan Idul Fitri 1444 Hijriah bersama keluarga besar. Di mana kita tahu bahwa sebagian besar masyarakat menyajikan kue kering dan bolu menjadi andalan utama saat lebaran. Namun tak kalah ketinggalan, kue buaya berendam juga menjadi salah satu kue andalan saat berkumpul bersama keluarga bagi masyarakat Muaro Jambi. Disebut kue buaya berendam dikarenakan bentuk kuenya seperti punggung buaya yang muncul di permukaan sungai. Kue yang terbuat dari tepung ketan yang diisi inti kelapa ini sangat mudah disajikan. Sedangkan untuk kuahnya sendiri terbuat dari santan kelapa yang kental. Untuk menambah kelezatan pada kue, kalian bisa menambahkan isi inti kelapanya dengan buah durian yang sudah dikupas, lalu dicampuri dengan inti kelapa yang telah dimasak. Resep kue legendaris yang jarang ditemui di daerah lain ini sangat mudah. Setelah semua bahan sudah disiapkan dan telah terbentuk di nampan atau tempat kue, kemudian kue dimasukkan ke dalam wadah untuk dilakukan pengukusan selama 5-8 menit agar kue matang. Resep kue ini memang sudah menjadi turun-temurun dari nenekmu yang terdahulu. Bagaimana Anda tertarik untuk membuatnya? Novia Putri Sanjaya, Cek TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!